Kitab Masmur, Pasal 5 Kepada Pemimpin Koor, Dengan Seruling, Nyanyian Daud Tuhan, dengarkanlah aku dan perhatikanlah yang hendak ku ucapkan. Allahku dan Rajaku, kabulkanlah doaku. Setiap pagi ya Tuhan, aku menyampaikan pemberianku kehadapanmu dan menantikan pertolonganmu. Dan setiap pagi, engkau mendengarkan doaku. Ya Allah, engkau tidak menginginkan orang jahat dekat padamu. Mereka tidak dapat mendekatimu. Orang bodoh tidak dapat mendekatimu. Engkau membenci orang yang berbuat jahat. Engkau membinasakan orang yang berdusta. Tuhan, engkau membenci orang yang membuat rencana tersembunyi menyakiti orang lain. Dengan belas kasihanmu yang besar itu, aku dapat memasuki rumahmu. Aku dapat beribadat di rumahmu yang kudus dengan takut dan hormat kepadamu. Tuhan, tunjukkanlah cara hidup yang benar kepadaku. Dan buatlah itu mudah bagiku mengikutinya. Orang mencari kelemahanku. Jadi, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau kehendaki aku hidup. Musuhku tidak pernah mengatakan kebenaran. Mereka hanya mau membinasakan orang. Perkataan mereka datang dari mulut yang seperti kubur terbuka. Mereka memakai lidahnya yang berdusta menipu orang lain. Ya Allah, hukumlah mereka. Biarlah mereka tertangkap di dalam perangkapnya sendiri. Mereka telah berbalik melawan engkau. Jadi, hukumlah mereka atas kejahatannya yang banyak itu. Tetapi mereka yang berlindung kepadamu. Biarlah mereka berbahagia selamanya. Lindumi dan kuatkanlah orang yang mengasihi namamu. Tuhan, apabila engkau memberkati orang baik. Engkau memagarinya dengan kasihmu. Seperti perisai besar yang melindunginya.